Makanya kalau lagi dongeng-dongeng Jakarta Arug, jangan ngarep kisah asli, ngerti gak? Bentar. Gue pernah lihat Igun berenang waktu itu memang pakai apa namanya, selendang ya. Tapi begitu keluar dari air, badannya pada coklat-coklat itu kenapa ya? Itu kebor ya. Gue paham, ke Bandung-ke Bandung. Untung gue paham. Iya, iya. Paham. Gue pikir, ha? Ma, coklat-coklat kebor. Gue dikatain keboh. Ma, dikatain keboh, Ma. Oke, Ewan, berarti Bronis ini menjadi salah satu kamu pertama kali di talkshow. Iya, betul sekali. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bronis. Terima kasih. Penang-penang di Jakarta, penang-penang di Rencana nih? Rencana nanti mau mampir-mampir dulu. Mampir-mampir. Oh, ada beberapa acara di sini? Sebenarnya satu ini, cuman dulu pernah berjuang. Di Jakarta juga, jadi... Di mana, di mana? Di Jakarta Selatan, enggak. Oh, Jaksel. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Oke, jadi... Tapi sekarang di era jaman sosial media gini sebenarnya enggak perlu ke Jakarta, tetap di daerah aja. Jadi bisa booming ya, Mas ya? Tetap, tetap, tetap. Mas. 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 Masa TV. Hahaha. Nah, kita punya sesuatu nih untuk Evan nih. Coba apa sih sesuatunya... Ini beneran surprise buat Evan. Terima kasih. Nenang TV. Kan, Nenang TV. Ini ada hadiah ini. Kok harus kamu kaget ya? Oh? Iya, musik. Jangan diatur. Musik ini, 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 ini. Nah. Nah. Gimana? Ini dibuka nih? Iya. Coba diopon. Diopon enggak? Oh, open enggak. Bukan nih, ada cerita di balik ini. Coba diopon enggak apa? Aduh, bentar ya, dikit. Kenapa, Dek? Jadi, apa ya? Dulu, berjuang di musik itu, berat banget. Sampai buat makan, aku jual. Jadi kamu sempat kerja jualan jagung di mana? Di Pasar Minggu itu. Di Pasar Minggu itu? Pasar Minggu. Oh, di Jakarta. Dulu 2014, apa ya? Maksudnya dari kecil punya mimpi pengen sukses di musik. Di musik. Terus sampai akhirnya kamu bisa akhirnya bikin lagu. Itu siapa yang kasih jalan ke kamu? Kalau lagu, bikin sendiri. Kalau temen yang ini ya, Arman Harjo yang paling support saya sampai hari ini. Siapa dong, Mas Arman Harjo? Halo, Man. Oh. Oh. Yang kono. Setia menemani ya. Iya. Oke, dan pada saat itu kamu jualan jagung di Pasar. Di pinggir jalan, Kak. Di pinggir jalan, jagung yang udah direbus itu. Iya, kita kasih susu. Pake mentega. Iya, susu mentega gitu ya. Oke. Waktu itu ya, apa ya, maksudnya udah habis-habisan kan. Tinggal punya alat musik keyboard saya jual buat modal ini gitu. Berarti dari Jogja merantau ke Jakarta tuh emang liatnya bermusik. Bermusik, Kak? Iya, bermusik. Tapi belum ketemu jalannya kali, WN. Belum ketemu. Berapa tahun di Jakarta, Mas? Dua tahun, Kak. Dua tahun. Akhirnya mau putusin untuk balik ke Jogja? Balik ke Jogja. Di Jogja kerja lagi. Terus si Arman itu tiba-tiba datang lagi. Ayolah dikejar lagi mimpinya. Jigi, Arman gigi. Bukan. Arman FD, no Arman FD. Arman Harjo. Arman Onsu. Suit. Bisa aja, Kasia. Hahaha. Syukurin, kenal. Hahaha. Syukurin, kenal. Hahaha. Hahaha.